Terima kasih 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 Oke saya bercepat ya Teman-teman bisa nanti coba ya Kalau misalkan kita punya Junos OS Kita bisa jalankan bisa menggunakan GNS3 Atau menggunakan tanpa GNS3 Bisa pakai ifng Bisa pakai GNS3 yang web Banyak pilihannya Ini mohon maaf saya percepat ya Ada beberapa perintah yang lain yang bisa kita mengedit konfigurasi Misalkan kita mau menghapus Beberapa entrian Misalkan nih Ini contoh ya Di kandidat konfigurasi saya sudah membuat konfigurasi OSPF Ini adalah konfigurasi OSPF di area 0 Misalkan area backbone Kemudian disini Di bagian bawah hirarkinya Itu ada interface Ada metriknya Ada hello time Hello interval Ini kita mau edit Misalkan Saya mau hapus nih perintah hello interval Atau metriknya Perintahnya kita harus masuk dulu ke hirarkinya Kita lihat disini ya Kalau OSPF itu Posisi kita Misalkan di Edit protocol OSPF area Posisi terakhir kita disini Kalau misalkan kita Mau kembalikan ke awal Ke hirarki paling awal Kita ketikkan top Apa yang tertulis di tanda kurung ini Berarti adalah posisi direktori kita Posisi hirarki kita disini Jadi begitu kita show protocol Maka hirarkinya akan muncul seperti ini Protokolnya yang berjalan adalah Protokol ISIS dan protokol OSPF disini Sekarang kita mau Mengedit konfigurasinya Jadi kan kita dari Configuration mode Kita tinggal ketik edit Edit Kita lihat ini berada di protokol OSPF Edit protokol OSPF Apa yang akan kita hapus Misalkan yang akan kita hapus adalah Hello Intervalnya Berarti Hello Interval ini Itu berada di bawah interface Kita lihat Hello Interval ini berada di bawah interface Kita lihat kurungnya disini Kurung kurawal Tiga parameter ini berarti Setelah interface serial 000 Jadi kalau misalkan kita mau menghapus disini Tidak perlu kita hapus semuanya Spesifik kita mau mana yang akan kita hapus Langsung menuju ke hirarkinya Persis kalau misalkan kita Pakai sistem operasi Pakai change directory Kita berpindah-pindah dari satu directory Ke directory hirarki yang lain Nah ini bisa kita gunakan juga Konsep tersebut di Konfigurasi Juniper Seperti ini Nah ini bagaimana caranya melihat Apa sebuah perintah sudah ditambahkan Misalkan kita merubah kandidat konfigurasi tadi Misalkan kita mau menghapus Atau mau merubah satu buah alarm Misalkan set alarm sonet Ini kita hapus Delete alarm sonet P11 Penambahannya disini akan ada Tanda plus Tanda plus disini adalah Perintah yang kita tambahkan Kedalam kandidat konfigurasi Show compare Yang di delay disini Sudah tidak ada Kita lihat disini show compare Di dalam alarm sonet Show compare Kita membandingkan Bahwa ini adalah penambahan yang ini Set alarm sonet LOL red Ini plus ini berarti ditambahkan Kedalam kandidat konfigurasi Kemudian yang minus P11 yellow Ini akan dihapus Perintah ini Delete alarm sonet P11 Atau kita misalkan Membandingkan dua buah file Konfigurasi Nah ini bisa kita gunakan perintah ini Ini saya tidak akan detail Apa Menjelaskan ini Ini ada Mungkin ada beberapa teman-teman Yang pernah ikut Kelas saya dulu Beberapa pekan yang lalu Ini tiga hari Saya sudah Pernah memberikan materi Gen CIE Junos Sama labnya juga Ada beberapa lab guide ini Bisa Menjelaskan Apa maksud dari perintah ini Saya speed up lagi Jadi setelah kita lakukan perubahan Jangan lupa kita simpan Kita proses Di proses itu berarti kan Kita jadikan kandidat konfigurasi Menjadi aktif konfigurasi Ketikan commit Kemudian apa bedanya Commit confirm Commit confirm Kalau kita eksekusi Di sini ada perintahnya Ada tambahan warningnya Di sini Jadi Kalau Kita tidak Tekan commit Selama 10 menit Maka konfigurasi ini Tidak akan dieksekusi Gitu ya Jadi kita ngasih waktu Oke Kandidat konfigurasi ini Commit confirm dulu Pokoknya nanti setelah 10 menit Otomatis dia akan Rollback lagi Tidak akan dikonfigurasi Ini penting ya Untuk memastikan bahwa ini adalah Sistem ini dijalankan Atau tidak By default adalah Menggunakan 10 menit Dia akan rollback Tidak akan di commit Kemudian menyiman konfigurasi Kalau rollback berarti kan kita Bisa memanggil konfigurasi yang sebelumnya Konfigurasi yang berjalan adalah Di posisi 0 Proback 1 berarti kita akan Mengambil konfigurasi yang sebelumnya Yang terlalu nanti ketikan commit Menyimpan konfigurasi Bisa secara lokal Di dalam hard drive Si uniternya Atau secara eksternal Bisa menggunakan protokol FTP Jadi save download ini adalah Kita bisa Dilakukannya Dalam digantikan konfigurasi Oke ini masih banyak Kita speed update-nya disini ya Jadi sebagai satu buah sistem operasi Tentunya nanti setiap aktivitas Di Juniper itu Sudah pasti akan disimpan Di dalam logging system Seperti sistem operasi Linux Atau FreeBSD By default Tempat penyimpanan dari log system sebut Berada di directory file Log Kalau misalkan kita mau lihat Log apa sih Yang sudah disimpan Yang tinggal kita eksekusi Dengan show log message Seperti ini Atau kita filter Kita filter dengan Tambahan pipe disini Starter pipe ini adalah Kita memfilter Bisa menggunakan match Kemudian masukkan Informasi apa yang akan kita Lihat statusnya Konfigurasi log juga Nanti bisa ditambahkan Pada konfigurasi Misalkan routing protocol Misalkan di USPF Kita pengen tahu Proses apa sih yang terjadi Antara dua buah router Ketika melakukan proses adjacency Mengirimkan hello Hello paket Terkala Itu kita bisa tambahkan lognya Spesifik nanti flagnya Apa yang akan disampaikan ke log Log tersebut Tentang USPF Nanti akan bisa kita lihat di File khusus Namanya adalah OSPF Kalau tanpa ini Kita bisa nanti Lihatnya Secara keseluruhan Ada di file log Tapi kalau misalkan Spesifik kita mau melihat Routing protocol OSPF saja Itu bisa Kita tambahkan Set trace option Jadi nanti monitornya Kita bisa lihat File khususnya Itu di file OSPF Seperti ini Monitoringnya Misalkan monitor start Kemudian masukkan OSPF log Begitu OSPFnya sudah adjacency Kita bisa lihat Mirip kalau misalkan Kita melakukan proses Debugging Debug proses Seperti ini Show log message Kalau show log message ini Akan menampilkan Keseluruhan Kalau monitor start message Ini beberapa yang Terbaru Kalau show log message Ini keseluruhan Kemudian untuk melihat Interface Sini Bukan Sini Run Show Interface Terse Ini tadi Interface IM0.0 Ini sudah kita kasih IP address Set itu Otomatis Nanti Sudah pasti Kita Interface-nya Pastikan Misalkan dengan router yang Sebelahnya itu Sudah terkoneksi Set itu Secara administrasi Akan kita hidupkan Dengan Menginabalkan Sebuah interface Berarti ini Secara logical Yang tadi Perintah set Kalau link Link disini Berupa physical Pastikan router kita Misalkan router 1 Dan router 2 Sudah terkoneksi Secara physical Ada kabelnya Bahkan Nanti prosesnya Disini Akan up Ini adalah IP address Yang kita gunakan Masih banyak Bisa nanti Dicek Teman-teman Untuk melihat Misalkan serial number Satu Buah perangkat Uniper Kita punya Modul apa saja Serial numbernya Apa saja Descriptionnya Seperti apa Kita bisa cek di Show chassis hardware Disini Kita bisa Dapatkan Informasi Dari Part number Serial number Dan juga Deskripsinya Modul-modul Apa saja Yang Dipasangkan Di perangkat Tersebut Kemudian Untuk melihat Suhunya Show chassis environment Nah ini adalah Modul power supply Ada 4 Statusnya Check Check Oke Ini adalah Suhu Suhu pada Core system Tersebut Untuk routing Engine Kita bisa Lihat Disini Utilisasi Memorinya Kemudian Jumlah Memori Temperaturnya Seperti apa Serial Nomornya Modelnya Berapa lama Routing Engine Tersebut Sudah Beroperasi Sudah Hidup Ya Untuk melihat Waktu Si perangkat Juniper ini Sudah berapa lama Hidup So system Uptime Kemudian So version Untuk melihat Versi sistem operasi Yang berjalan Di perangkat Juniper Nah ini Yang penting Kalau misalkan kita Mau Backup Konfigurasi Juniper Jangan lupa Kita Tambahkan Request Support Information Ini penting Ini penting Kalau misalkan Suatu saat Kita harus Migrasi Migrasi Kemudian Kita pengen Lihat Status Secara Keseluruhan Dari Sistem Juniper Kita Kita perlu Copy Perintah ini Perlu kita Log Perlu kita Simpan Request Support Information Ini penting Kita bisa Mendapatkan Konfigurasi Sistem Version Sistem Sasis Hardware Dan lain sebagainya Jadi kita Nggak perlu Ngetik Show Version Show Running Config Show Configuration Dengan Request Support Information Ini adalah Daftar Perintah Yang Secara Apa Yang istilahnya Penting-penting Nanti akan Di Eksekusi Oleh Request Support Information Jadi Untuk Proses Reboot Request Sistem Reboot Untuk Mematikan Request Sistem Out Untuk Mengupgrade Request Sistem Software Add Setelah kita Upgrade Biasanya Sistem Akan Meminta Restart Reboot Kalau Misalkan Suatu Saat Password Lupa Bisa Kita Booting Lagi Booting Lagi Kemudian Segera Kita Tekan Enter Atau Spasi Kemudian Ketikan Boot Minus S Ketikan Recovery Recovery Kemudian Kita Masukkan Pasu Di Lagi Ini Tambahan Mengenai DCLI Ini yang penting Kita Pengen Tau Kalau Misalkan Penulisan GE 2 1 12 12 Ini Maksudnya Apa 2 Disini Ini Maksudnya Nomor FPC Flexible Physical Cut FPC Physical Physical Under Under Face Cut Kalau 2 Disini Maksudnya Port Number Jadi Gambarnya Seperti Ini Ini FPC Slot Ada Yang Vertical Ada Yang Horizontal Tergantung Tipe Router Contoh M42 M7I Kemudian PIC Jadi Di dalam FPC Ini Kita Bisa Memasukkan PIC Slot Kita Lihat Disini Dalam Satu Buah Slot Katakanlah Slot 0 Atau FPC 0 Ini Kita Bisa Masukkan Beberapa PIC Dari Satu Line Cut Dari Satu Slot Itu Kita Bisa Masukkan Beberapa Modul PIC Kemudian Kalau Port Number Itu Berada Di PIC Jadi Kalau Misalkan Saya Gambarkan Ini Oke Ya Nah Ini kan Slot Misalkan Slot Mulai Dari 0 1 2 3 4 Misalkan Atau 5 Nah Ini Sebut dengan Slot Ya Atau FPC Misalkan Isi nomornya 5 Berarti kan Misalkan Kita Tambahkan Disini Modul FPC PIC 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 Yang pertama Yang ditempelkan Ini nomornya Dalam nomor 0 Ini nomor 1 Kalau misalkan Kita mau Ada interface Yang disini Misalkan 5 0 Berarti Posisi Pot Ada berada Di Apa PIC Nomor 0 Kemudian Biasanya Di PIC Ada nomor Pot Misalkan Pot Gigabit Interface Nah Disini Misalkan Disini Kita mau Colokan Disini Kan Ini adalah Interface Gigabit Ethernet Maka Nanti Disini Adalah GE 5 Ini nomor Slotnya 0 Ini adalah Dimana PIC PIC Kemudian 0 Disini Ini adalah Nomor Pot Ini gambaran Ini gambaran Kemudian Selain ada Fisikal Ada lagi Logical Unit Logical Unit Ini selalu Dibutuhkan Harus Selalu Dibutuhkan Setelah Kita Mengetikan Interface Physical Jadi Kalau kita Lihat Disini Set Interface Misalkan PM1 Unit Disini Harus Masukkan Logical Number Belajar Ada Misalkan 500 Logical Di sini Biasanya digunakan Untuk Misalkan Kita Mau Menjadikan Dalam Satu Interface Ini Berjalan Beberapa enkapsulasi atau beberapa servis misalkan frame delay, ATM, atau VLAN. Jadi logical ini biasanya adalah teknologi-teknologi apa yang nanti akan dimasukkan dalam satu buah interface physical. Gambarannya kalau misalkan kita pakai router on stick misalkan. Logical unit ini bisa nanti kita gunakan sebagai ID dari VLAN-VLAN yang nanti digunakan, IP digunakan sebagai gateway. Yang terakhir ini adalah selain menggunakan command line interface, Juniper juga support untuk GUI-nya. Graphical User Interface, J-Web. ini. Lihat ya di sini. Di sini saya ada dua buah Junos dan SFX. ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan dari Juniper Web Device Manager. ini kalau kita menggunakan VSRX. VSRX. Ini ada dashboard-nya. Ini jalannya virtual. Saya jalankan di VMware Workstation. Image-nya ini yang dijalankan. bagaimana menginabalkan ini? Menginabalkan supaya J-Web-nya itu harus ada, harus bisa jalan. Pertama kita butuh, kita lihat di sini ya. Seperti yang ini. Oke. CLI show version. Oke. So, configuration display set. Apa yang diperlukan supaya nanti J-Web-nya itu berjalan di VSRX misalnya. Kita harus enable-kan dulu web management services-nya. Nah, ini. Jadi, si J-Web ini berjalan di interface gigabit 000 unit 0. Protokolnya TTP, ya, TTP-SU bisa. Nah, kemudian dia akan menggunakan IP yang dipasangkan di gigabit 00 unit 0. Nah, ini IP-nya. Jadi, ini harus di-enabled-kan dulu, di-ketik dulu perintah ini. Selain sebelumnya sudah ada misalkan SSA atau Telnet. Ini di-lebelkan. Dan pastikan nanti paket si web GUI-nya, J-Web-nya ini ada sudah di-install di dalam sistemnya. Sudah ada. Di sini show version ada. Misalkan ini J-Web exit run show version. Nah, kalau di Junos Olive, ini pastikan ini jalan. Ada ya, paket ini ada. kita harus tambahkan tanggung software ini. Ini by default-nya belum ada. Ini gambarannya, kalau kita menggunakan VSRX versi 15. Yang saya demokan tadi versi 12. Di versi 15, biasanya by default dia akan langsung di munculkan welcome page atau setup wizard-nya. Kita nanti akan diguide untuk konfigurasi, inisial konfigurasinya. Step by step nanti kita bisa gunakan wizard-nya. Pertama, masukkan dulu host name-nya. Password urutnya dimasukkan. Kemudian IP address-nya, NTP server-nya. Atau boleh secara manual. Time zone-nya kita masukkan. Yang berakhir adalah ini. Commit. Confirm and apply. By default, ini yang akan sudah kita tambahkan. Ada host name, ada account-nya yang dikasih password, ada IP management interface-nya. Dan ada local system-nya. Kita lihat pengenalan dashboard-nya di sini. Ada dashboard. Secara umum kita bisa lihat system identification-nya, resource utilisasi yang sudah berjalan, yang sedang berjalan. Alarm system-nya. Kemudian ada berikutnya adalah configuration. Kita misalkan mau men-enable-kan satu buah interface atau beberapa interface di sini. Ada lagi misalkan kita mau mengagregate membuat konfigurasi NAT, security, routing protocol, class of service. Kemudian untuk melihat logging system atau port monitoring di sini. Lihat alarm yang terjadi, monitoring NAT-nya, VPN IPsec-nya di sini, protokol proses, MPLS, dan lain sebagainya. Kemudian meng-upgrade, menambahkan paket file. Ini bagian maintain. memasukkan lisensi, meribut sistem, melakukan proses snapshot, ini bagian maintain. Kemudian troubleshooting, print up ping, crash route, ini bisa dilakukan di troubleshoot. ini adalah beberapa tahapan di GUI-nya membuat user baru, konfigurasi, monitor upgrade, upgrade, seperti ini. Oke. Berikutnya yang terakhir, kita, apa sih yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita punya device Juniper Autor? Yang bisa kita lakukan adalah inisial konfigurasi, konfigurasi awal, atau pre-config. Apa yang perlu dilakukan? Pastikan password root kita kasih password. Root-nya diberikan password. Kemudian, kalau misalkan kita punya banyak router, sudah, routernya harus kita kasih hostname. Hostname-nya harus unik. Artinya harus beda, satu dengan yang lainnya. Kemudian, kalau misalkan kita mau dikenal si router tersebut di dalam sistem DNS, kita masukkan DNS server kita. Kalau misalkan hostname-hostname tersebut sudah dimasukkan ke DNS server kita, tinggal kita panggil alamat IP-nya. Atau misalkan kita mau terhubung ke internet, resolving ke internet, DNS-nya harus dimasukkan. Kemudian, sistem logging, logging sistemnya kita arahkan ke lokal atau ke server. Tentukan out-of-end management interface-nya. Kemudian, apa lagi di sini? Tambahkan user yang baru. Default backup configuration-nya, konfigurasi system service-nya. Misalkan, kita enable-kan telnet, SSR, atau web service-nya. Dan yang paling penting adalah system time-nya. System time ini digunakan untuk supaya kita mendapatkan precision log system. Jadi, waktunya adalah waktu yang terkini. Waktunya adalah waktu yang sudah kita tentukan di awal. Jadi, kalau disarankan menggunakan NTP system. Supaya nanti singronisasinya antara satu router dan satu router yang lain, itu konsisten waktunya sama. Kemudian, ada lagi loopback. Loopback ini penting. Kalau misalkan kita suatu saat nanti kita mau menggunakan dynamic routing protocol seperti OSPF atau misalkan BGP. Ini akan menggunakan alamat loopback yang digunakan sebagai router ID. Yang lainnya nanti ini bisa opsional. Kita mau konfigurasi routing protocol apa, kemudian kita mau masukkan firewall, dia dari konfigurasi berikutnya. Ini adalah beberapa tahapan. Ini kita masuk ke dalam sistem root. Kemudian, jangan lupa kita kasih password-nya. Kemudian, tambah postname, domain name system-nya, NS server-nya. Kemudian, jangan lupa kita simpan perubahannya. Kemudian, manajemen interface di perangkat Juniper itu adalah FXP0. Seperti kayak ACX-series, MX-series, MX-series, umumnya menggunakan FXP0, unit 0. Ini manajemen. Biasanya ada port khusus, port manajemen. Itu yang kita bisa menggunakan kabel UTP. Selain kalau kita menggunakan kabel console. Kita kasih IP di situ. Kemudian, kalau misalkan supaya nanti manajemen network tersebut bisa kita routingkan, itu bisa kita tambahkan misalkan routing static. Kemudian, mau menginabalkan protocol apa di sini? SSH, telnet, supaya nanti si router kita bisa di telnet atau SSH secara remote. Timezone, kita berada di area mana, misalkan di Jakarta, timezonenya disesuaikan dengan area kita. Kemudian, setting waktunya secara manual atau menggunakan entity server. kemudian konfigurasi loopback. Loopback ini sebaiknya adalah menggunakan interface, menggunakan IP slash 32. Satu host, satu IP. karena ini nanti diperlukan kalau suatu saat kita menggunakan dynamic routing protocol kayak OSPF, ISIS, atau mungkin protocol BGP atau routing case, routing policy, dan lain sebagainya. Oke, ini summary-nya. Ini perintah-perintah yang bisa kita eksekusi. Set, setelah di hierarki edit system, kita ketikkan set host name, time zone, dan lain sebagainya. Terakhir, jangan lupa di commit. Disimpan, jadikan sebagai aktif konfigurasi. Oke, nah ini contoh konfigurasi interface. Selain IP, jangan lupa kita tambahkan deskripsinya sebagai label logikalnya lah. Kalau semua kita lupa menggunakan label physical di kabelnya, setidaknya kita harus menandai secara logikal di interface-nya. So, interface-nya, set interface-nya apa, kemudian description. Itu untuk yang objektif terakhir untuk contoh inisial configuration system. Baik, sudah hampir setengah sembilan. saya kembalikan untuk sesi tanya jauh. Masih ada enggak? Mas Danu atau Mas Jekri? Demikian ya dari saya untuk sesi 2 jam ya. Kembalikan ke Mas Jekri. Oke, terima kasih Pak atas materinya ya. Mungkin ada yang ingin bertanya ya Pak, silakan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Mas Orianto ya, telah memberikan materinya untuk kita semua. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Orianto semoga bermanfaat ya. Materinya sangat menarik tentang Juniper ya. Atau mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan, silakan ya kita tunggu dulu sekitar 5 menit. Silakan yang ingin bertanya. Oke, selamat menikmati. 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 Oke, file presentasinya bisa di-download di itu ya. Linknya sudah, link downloadnya sudah kita kirim di grup sebelahnya di ITN Rokting. Jadi, silakan download ya. selamat menikmati. Halo Mas, Mas Puryanggu. Ya. Ada pertanyaan ini dari Mas Zolton. Ya. Untuk sertifikasi Juniper itu bagaimana gitu. Oke. Ya. Jadi, di Juniper itu itu ada beberapa tahapan mau mengambil sertifikasinya. Yang pertama adalah semuanya berawal dari level asosial. Juniper Network ya. Certification Internet Network Associate Gen CIA. Ya. Itu untuk yang format yang terbaru itu untuk yang routing switching yang di enterprise dan routing switching di service provider itu harus menggunakan Gen CIA Junos. Ya. Sama ini. Kode ujiannya 103. Ya. Gen O 103. Kemudian untuk yang security ada juga Gen CIA security. Gen O 230 kalau masalah. Kemudian untuk yang DevOps juga ada. Kemudian ada lagi cloud. Cloud juga menggunakan Gen CIA tersendiri. Jadi, secara mandatori proses ini harus dimiliki dulu. Ya, associate. Misalkan ya, saya pernah ujian Gen CIA Junos. Saya ambil ujiannya. Kemudian saya mau ambil untuk sertifikasi enterprise level. Berarti yang berikutnya adalah kita ke second level yaitu ke spesialis. Gen CIA karena saya di level enterprise nanti saya ambil yang Gen CIA enterprise. Setelah itu misalkan saya mau melanjutkan lagi ke data center. Ternyata ini di data center ini ini gak ada khusus untuk Gen CIA edisi atau Gen CIA SDC. Jadi, begitu misalkan kita sudah punya Junos, punya Gen CIA enterprise, kita bisa langsung masuk ke Gen CIA PDC. Berbeda kalau misalkan kita masuk ke service provider. Service provider sama. Kita ambil dulu Junos-nya, kemudian spesialisnya, Gen CIS service provider baru ke profesionalnya. Dan yang paling tinggi, yang level keempat itu adalah level expert. Gen CIA expert. Nah, antara associate, profesional, spesialis, ini waktu berlakunya 3 tahun. Nah, cuma ini agak-agak apa ya, agak-agak memakan biaya ya. Kalau Juniper itu kita wajib kalau misalkan mau sertifikasi di level enterprise, maka nanti yang di bawah-bawahnya harus diperbarui lagi, diupdate lagi. Misalkan gini, kita sudah punya data center nih. Kemudian kita juga ada di track security. Ternyata yang lebih dulu adalah si data center nih. Berarti kalau misalkan nanti hangus, mau hangus beberapa bulan lagi, kemudian kita ujian misalkan Gen CIA security, itu tidak otomatis nanti si Gen CIA ini akan diupdate. Itu tersendiri. Jadi harus resertifikasi lagi per track. Nah, ini yang mungkin agak challenge di situ. Nah, berbeda kalau misalkan dengan Cisco yang sekarang. Cisco yang sekarang itu diberikan kemudahan. Ini gambaran aja ya. Kalau Cisco itu nggak mesti mandatory associate sekarang gitu. Jadi sekarang kita cuma memilih, kalau misalkan ke profesionalnya, kita tinggal pilih dua modul. Kalau di Juniper ini ada empat level. Associate, specialist, professional, dan juga expert. Jadi kalau misalkan kita mau ke expertnya, nggak bisa langsung loncat. Kalau seperti kayak Cisco dulu kan, Cisco yang lama itu, kita nggak perlu sertifikasi associate, professionalnya bisa langsung ke expert. Tinggal kita belajar di bawah-bawahnya aja. Nggak perlu sertifikasi. Kalau di Juniper ini wajib. Satu proses, satu level proses ini harus punya sertifikasi. Level associate, specialist, professional, dan juga yang terakhir adalah expert. Masa berlakunya adalah tiga tahun. Jadi begitu misalkan saya udah punya associate, kemudian saya mau misalkan ujian specialistnya, misalkan sisanya misalkan adalah enam bulan lagi, begitu misalkan ke jensis, nanti ditambahkan lagi waktunya. Jadi masa berlakunya bisa tiga tahun kembali. Seperti itu. Jadi level tertingginya adalah expert, level yang paling pertama adalah level associate. Oke, ya. Itu mas. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi dari grup telegram dari facial razor. Boleh jelasin tentang lacing CMX? Lisensi CMX. CMX. Nah, ini nih. Jadi kita harus sebenarnya bisa purchase. Kemarin saya udah ngobrol sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa ada masa trial sebenarnya ya. Masa trial 60 hari. Nanti saya kasih deh dokumentasinya ya. Dokumentasi khususnya atau caranya. Jadi kita bisa apa sih menggunakan 60 hari. Tapi mungkin ini bisa minta bantuan teman-teman yang memang sudah punya login secara khusus ya. Ada klip secara khususnya punya kontrak ya. Atau punya memang loginnya sebagai login kata-kata dia sebagai distributor atau sebagai partner lah. bukan login biasa. Nah, ini bisa mungkin teman-teman atau memang kita juga bekerja di service apa sistem distributorator bisa tuh purchase ya 60 hari. Kayak Cisco lah. Cisco kan punya apa untuk yang ISR yang 2.900 itu kan bisa kita evaluation time-nya tuh. Nah, di Juniper juga ada sih. Terus selama 60 hari setelah masa itu kembali nanti sertifikasi apa lisensinya akan nol kembali. Jadi lisensinya bisa nanti lisensi feature ya misalkan feature apa misalkan yang misalkan kita mau enablekan ya itu bisa melekat di feature-nya atau melekat di interface-nya. Nah, saya nggak begitu tahu spesifik kebetulan baru baca malam-malam kemarin pas diskusi sama A.A. Reza juga nanti secara khusus lah saya kasih dokumentasinya. Jadi memang udah mulai MX versi-versi MX itu memang perlakuannya udah harus pakai lisensi. Cuma saya pernah pengalaman implementasi versi MX tipe-tipe yang masih yang 104 ketika saya mengenambalkan interface 10G-nya ternyata interface yang ketiga dan keempat ini nggak mau hidup. ternyata ini lisensinya hanya dipasangkan untuk dua-buah interface yang existing. Jadi yang ketiga dan keempat itu harus tambahkan lagi lisensinya. Saat itu saya bingung gimana ini cara dapatnya. Kita nggak punya kontrak ini. Ternyata ada teman yang memberikan saran udah copy aja dari yang MX 104 yang sebelumnya yang lain-lain bisa kok berjalan. Saya coba cara itu kan ambil dulu ke sistemnya ambil kodenya itu kemudian saya request by system ternyata langsung berjalan. Saya kasih IP address point-to-point ping reply kasih routing protokol OSVF jalan labor-nya bisa jalan. Ternyata ini berlaku juga untuk yang apa Juniper-Juniper MX104 yang berikutnya. Itu pengalaman saya sih. Jadi bagaimana cara mendapatkannya saya sendiri waktu itu mendapatkannya caranya adalah meng-copy dari code yang sebelum-sebelumnya. tapi kalau purchase khusus misalkan saya misalkan mau fitur ANU misalkan fitur BGP-nya fitur VXLN-nya misalkan ya fitur default yang lainnya fitur-fitur yang khas yang tidak bisa berjalan dan lisensi itu harus pakai lisensi itu saya belum pernah sih belum pernah memasukkan fitur-fitur tersebut. Tapi yang dokumentasi yang saya pernah baca itu memang ada masa waktunya untuk hari untuk evaluation trial lah trial oke gitu ya itu masih oke Pak ada lagi nih Mas dari Facebook pertanyaannya referensi produk yang biasa dipakai di sisi CPE baik router sheet firewall itu sebagai solusi dan alternatif produk optionnya referensi produk yang biasa dipakai di sisi CPE itu apa baik tergantung ya jadi gini ketika kita mendesain sebuah memilih sebuah produk di kira-kira kira-kira nanti juri yang kita deployment itu ada di yang mana misalkan apakah di enterprise biasa atau di skala service provider ambil contoh misalkan ya ini lagi mendeploy atau migrasi beberapa juri per yang lain misalkan kalau misalkan level service provider yang akses sell site bisa menggunakan yang tipe ACX ya misalkan untuk yang tipe brand bisa menggunakan beberapa tipe yang ACX maupun menggunakan MX series nanti tinggal secara spesifik dari data sheet kira-kira fitur apa yang akan kita implementasikan nah itu dokumentasinya bisa lihat di dokumentasi juniper yang berhubungan dengan data sheet jadi ketika kita mau menentukan apa sih yang pas area-areanya ada area service provider ada enterprise level atau ada cloud atau ada yang misalkan di data center suggestion-nya biasanya ada tapi kalau misalkan saya boleh saya misalkan saya akan memilih misalkan MX series atau SRX series misalkan kalau kedepannya adalah fungsi dari sisi security-nya akan dikembangkan lebih memilih nanti ke SRX series atau at least bisa menggunakan MX series kalau misalkan di level service provider karena selain fungsi routing fungsi multi-layer switch jadi fungsi security juga ada di dalam rangka tersebut MX series bisa versi yang banyak ya ada yang MX series 104 240 ada MX 40 90 dan yang lebih besar lagi tergantung nanti area-nya dan syakupan sizing-nya mau seperti apa memang tidak ada kepentingan bakul tapi biasanya kalau kita desain bisa terbantu dengan data sheet-nya dan area mana yang akan kita bangun si tersebut dan sampai nanti kita menutupkan desainnya joklang kita mau membuat data center misalkan pakai UBF 1000 tapi kita pakai modelnya di X 300 memang bisa di awal implementasi tapi ketika sudah cakupannya sudah besar sizing-nya sudah besar maka nanti kebutuhan prosesnya akan semakin besar jadi di awalnya kita tentukan dulu dimana area-nya akan kita bias biasa data center atau mungkin di cloud system ini berarti kan kita harus punya sense desain nantinya sebagai misalkan backgroundnya sebagai pre-sales biasanya dokumen-dokumen ini sangat membantu pre-sales di data center design system banyak sih dokumentasi ada begini pak di chat dari chat webek langsung nah dari mas 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 lupa passwordnya ada cara buat risetnya pak ya tadi kita bahayanya kalau misalkan live production bagaimana cara harus ribut dulu harus ribut dulu kemudian kita tekan spacebar atau enter kemudian ketik boot min s itu ada di slide saya di slide ini hari ini ada jadi selamat turun system boot min s kemudian kita recovery sebagai single system nanti kita bisa ganti passwordnya langsung passwordnya yang diganti sebaiknya password ini segera didokumentasikan kalau bisa sih yang familiar tapi memang memenuhi password root misalkan minimum 6 karakter kemudian jangan kata-kata yang mudah ditebak dan ini wajib didokumentasikan biar nanti kalau lupa catetannya ada di sini di laptop ada sih tahapan di slide jadi harus ribut dulu sistemnya kemudian sini ada pertanyaan lagi ambil serifikat jenupir dimana sudah pasti nanti yang bekerjasama dengan Pearson Vue lembaga-lembaga training center banyak di Jakarta silahkan pilih ada Nixido ada yang lainnya bukan iklan tapi silahkan dipilih di google yang jelas yang sudah ada kerjasama dengan Pearson Vue di IDN juga bisa saya beberapa ada di IDN kemudian ada di Depok juga di tempat Mas Ali Warman itu dua yang pernah saya yang dekat-dekat saja dan bisa harinya posisinya dekat kemudian bisa hari Sabtu atau hari Minggu itu di IDN bisa tiga kali sertifikasi saya di IDN satu kali Juniper Gen CIE saya di Depok di tempatnya Mas Ali jadi silahkan bebas yang penting adalah lembaga tersebut sudah bekerjasama dengan Pearson Vue dan yang lebih penting kalau memang mau murah harga kosnya mau murah misalkan kalau Gen CIE itu 200 dolar banyak teman-teman di grup FB atau di chatting telegram WA yang nawarin voucher termasuk saya nawarin voucher kalau mau lihat di FB dari harga normal misalkan jadi iklan pokoknya itu lah sebenarnya sudah tutup saya nanti mau giveaway nantinya tapi syarat ketentuan berlaku oke ya itu yang saya baca cuma itu dari Burhan Hidayat ada lagi mas telegram ada enggak belum ada belum ada oke ya itu yang terakhir dari penjelasan penjelasan atau mungkin sudah ini nih Pak mas minta share image rx katanya bisa nanti di grup gpn kalau misalkan sudah masuk bpn nanti saya share untuk vsrx ya saya pakai vsrx cuma minimum kita punya memori yang dialokasikan kalau menjalankan 1 vsrx minimum 2 giga jadi kalau misalkan kita mau implementasi paling tidak bisa sih kalau mau belajar minimum 2 router atau 1 router bisa sih kita pakai logical router tidak salah tapi mungkin kalau logical kita jadi harus read or read nih kalau pakai lebih dari 1 router kita bisa dibantu menggunakan problem ini dari genesis topologi narik-narik jadi siapun minimum 2 giga memori spasenya tidak banyak spasenya at least 2 giga 4 giga cukup untuk 1 router kalau saya lebih senang saya langsung pakai VMware workstation topologinya di awang-awang saya desain dulu seperti itu oke ya saya share ya ke Ibu BPN ada lagi nih mas user leveling di level apa user level di Uniper kalau di Cisco kan ada level 1 sampai level 15 nah kalau di Uniper itu bagaimana kalau di Juniper pakai kelas ya klasifikasi jadi sebentar ya saya sambil login nah ini namanya adalah login kelas ya jadi by default cuma ada tiga yang bisa kita gunakan itu ada login operator ada read only read only itu cuma sebatas sampai dengan dia di operational mode misalkan cuma show verifikasi lah cuma verifikasi itu read only jadi usernya apa kita definisiakan dulu misalkan misalkan usernya varianto kelasnya adalah kelas read only berarti login forianto ini hanya cuma sebatas view only read only ya kemudian ada lagi super user ya super user ini adalah satu screennya pak bisa langsung di share aja kan oke oke udah ya kelihatan ya jadi ini contoh nih misalkan set system login user abc kelas ya di kelas ini ada by default cuma tiga ini yang bisa kita gunakan kalau unauthorized berarti kan kita tidak diotorisasi masuk ke dalam sistem oke ya operator ya cuma bisa ini nih clear ya kemudian konfigurasi network melakukan reset threshold dan juga beberapa perintah yang ada di operation mode dia bisa ke sini cuma dibatasi ya bisa ke konfigurasi cuma terbatas cuma konfigurasi network misalkan atau reset misalkan ya kalau read only ya kalau read only itu cuma view only dia nggak bisa masuk ke configuration mode ya dia hanya sampai dengan yang tandanya operation mode ya nah dia hanya sampai tanda yang yang kurung besar ya yang tanda kurung besar seperti ini ya segini kalau ini ini kan saya masuk sebagai user user mode atau operation mode nah ini adalah kalau read only kalau super user super user ini berada di bawah levelnya si root ya kalau root kan bisa masuk ke dalam sistem ya jadi ketika login sebagai root dia akan digiring dulu ke sistem tapi kalau misalkan login super user dia langsung masuk ke apa operation mode operation mode seperti ini dia tidak bisa leluasa untuk konfigurasi sistem ya meskipun bisa tapi terbatas sebenarnya ya kemudian ada nggak yang customize yang customize ada ya bisa customize dari tiga ini ya ya nanti saya coba bagikan deh live guide-nya ya nanti saya share live guide-nya sama yang tadi ya Vsrx-nya oke jadi by default cuma tiga ini yang bisa ya login kelasnya contohin so configuration display set nah ini ya ini cara membuat login dengan user forianto user id jadi kelasnya super user jadi untuk user forianto ini kelas klasifikasinya adalah permission-nya all tapi di bawah si root ya satu level di bawah user root adalah super user nah ini tadi passwordnya passwordnya otomatis langsung di autentikasi ya enkripsi sorry di enkripsi user id forianto pakai id-nya 20-20 ini nggak mesti ya ini sistem bisa menentukan otomatis user id-nya jadi bisa langsung ini perintahnya set sistem login user forianto kelas super user kemudian authentication enkrips apa plain text password ya jadi silahkan nanti di live guide kan saya coba nanti lah sharing untuk live guide-nya ya biar bisa bantu teman-teman untuk web juniper-nya oke itu mas jeki oke terima kasih mas berarti di juniper itu ada dua berarti rate on di sama super user gitu ya ya ke level buat user admin-nya gitu istilahnya secara global itu sih yang bisa digunakan perlaku untuk user di toni sama super user mana toni itu hanya lihat-lihat doang berarti ya mas lihat-lihat konfigurasi doang dan dia tidak bisa melakukan perubahan terhadap config yang ada gitu ya nah ini penting ya maksudnya gini kalau misalkan di production jaga-jagain sebenarnya sih warnes kita aja ya kalau kita bilang kalau kalau saya biasakan diri kalau misalkan saya cuma view only yang cuma view only kenapa kita itu akan di sistem artinya saya gak mau tembak ini udah ngapain aja kalau memang waktunya kita cuma hanya pekerjaan view only khawatirnya belum sistem itu akan memberitahukan dengan user super user meskipun kita tidak mengeksekusi perintah itu kadangkala kan ada orang asal kamu pakai super user kamu pakai yang ini daripada menghindari hal-hal apa menghindari hal-hal seperti itu sebaiknya pakai kita memiliki dua user read only sama yang super user tergantung penggunaannya mau seperti apa kalau di jam-jam critical jam kerja tidak ada konfigurasi apapun saya biasanya pakai super user apa user biasa saya khawatir aja gitu karena pernah banyak kasus seperti itu ketika kita login sebagai user root atau super user kita tidak melakukan perubahan apapun kita kena tembak kita hindari aja antipasi ya mas ya antipasi nanti untuk pemberdayanya itu dari autentikasinya ya seperti read only autentikasinya beda yang lain di super user di super user autentikasinya kita bikin yang beda yang beda biasakan pekerja itu ada hati-hati juga satu saat kan bisa ini yang kita hindari lagi pas ada relationship dengan klien gitu-gita gitu ya apalagi pas project critical oke mungkin kayaknya belum ada lagi ini mas paling nanti kalau ada pertanyaan bisa dilempar di grup paling nanti dibantu jawab silahkan kalau teman-teman juga yang bisa bantu jawab silahkan kita diskusi aja ya sampai ya jadi kita prinsipnya itu diskusi ya disini jadi santai jadi mungkin ada beberapa yang saya sampaikan juga mungkin tidak detail belum ada yang saya tahu jadi mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa di-share juga jadi intinya itu kita saling sharing ilmu disini jadi bukan berarti kita yang sering kita tahu semua gitu cuma kita yang lebih tahu itu wajib untuk kasih tahu yang belum tahu yang dikasih tahu itu wajib untuk menyampaikan oh ini saya dapat informasi nah ilmu itu ada tanggung jawab di dalamnya untuk sharing ke yang lain nah iya sampaikanlah kongsi sampaikan siap mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut di grup aja paling ya mas ya atau mungkin bisa mas koreato boleh ya oke mas terima kasih atas materinya pagi hari ini telah menyempatkan waktunya ya untuk sharing ke kita semuanya semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan selalu beri kesehatan dan keberkahan ya mas ya amin amin oke mungkin sebelum sesi webinar hari ini kita tutup izinkan kita perkenalkan diri terlebih dulu ya apa itu bespat network mungkin teman-teman ada yang belum tahu oke oke best partner itu bisa dikatakan sebuah komunitas juga ya komunitas yang bergerak di bidang IT dan networking dimana selain itu best partner juga bisa dikatakan sebuah pondokan juga dimana insya Allah setiap tahunnya itu best partner menerima anak pondok baru yang berasal dari sekolah-sekolah yang berada di seluruh Indonesia terutama bagi yang baru lulusan SMK jurusan teknik komputer dan jaringan nah untuk pengiriman persyaratan bisa kontak kita via email di info best partner.com best partner sendiri baru lama di Jalan Lombok 2 ya di Cubodos Karawaci di Kota Tanggerang yaitu di Provinsi Banten jadi bagi teman-teman yang baru lulusan SMK yang fresh graduate yang lulusan SMK jurusan TKJ yang ingin berkabung bersama kita silahkan tinggal kirim persyaratannya ya bisa kontak kita di info best partner.com ada pun beberapa service ya atau layanan yang kita sediakan dari best partner network atau best partner system integrator yang pertama ada network planning and design dimana kita bisa melakukan menge-planning ya design ataupun resize ya resize apa sizing buat kebutuhan jaringan infrastruktur baru dari sebuah perusahaan usal dari sebuah perusahaan corporate, kampus ataupun government mau ngebangun infrastruktur baru untuk jaringannya jadi nanti kita bisa melakukan planning dan design baik itu dari segi topologi physical topologinya gimana logical topologinya gimana dan untuk sizing kebutuhan nanti kita bisa nge-planningnya disana gitu itu yang pertama selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya network implementation dimana setelah kita melakukan planning nge-design gimana design jaringannya itu untuk kita implementasikan dan dan setelah kita melakukan resize apa sizing buat kebutuhan-kebutuhan baik itu dari sisi perangkat dari sisi cabling ataupun yang lain-lain selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya implementasi atau implementasi ini disini kita bisa melakukan instalasi mulai dari instalasi kabel instalasi perangkat ataupun mountingnya nah selanjutnya kita juga bisa melakukan namanya konfigurasi dari sisi softwarenya nanti kita bisa melakukan konfigurasi disana nah selain itu kita juga bisa melakukan yang namanya upgrade upgrade ini maksudnya misal dari sebuah perusahaan itu ingin migrasi ataupun integrasi ya misal jaringannya mau di integrasi dari jaring network existing ke network baru ya ingin dihubungkan gitu jadi ibaratnya itu dengan artian si perusahaan itu ingin melakukan pengembangan terhadap jaringannya jadi skala jaringannya itu diperluas nanti kita bisa mengkoneksikan gitu menghubungkan gimana caranya existing networknya itu bisa terkoneksi dengan network barunya nah disini kita bisa melakukan namanya implementasi tersebut gitu selanjutnya ada pun network monitoring nah dimana setelah semua network dari perusahaan tersebut running sudah di tahap production ya nah nanti kita pastinya butuh yang namanya network monitoring atau pemantauan penjagaan dan penganalisaan terhadap jaringan perusahaan tersebut terhadap akan terjadinya troubleshoot isu-isu ataupun case-case ya nanti kita bisa ngeresolving atau menangani masalah tersebut gitu biasanya kita bisa standby ini selama 24 jam selanjutnya ada network maintenance nah dimana network maintenance ini kita melakukan perawatan perawatan terhadap baik itu dari segi device jadi kita perlu memperhatikan yang namanya resource resource dari perangkat tersebut karena ketika resource tidak diperhatikan itu bisa mengatibatkan masalah juga terhadap jaringan so resource-nya ini tidak memadai tidak menukupi terhadap skala jaringan yang terus berkembang jadi kita harus memperhatikan juga nih gimana kualitas atau resource dari perangkat tersebut nah disini kita bisa melakukan perawatan jadi bisa menangani masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di jaringan tersebut selanjutnya kita juga menyediakan in-house training atau course ataupun training dimana kita bisa adakan di tempat kita di bestpart network di Jumbo Sekarawajitang Gerang nanti teman-teman yang ingin bergabung training bersama kita bisa langsung datang ke tempat kita ke bestpart network nanti kita bisa mengadakan training disini atau mungkin dari customer ingin kita yang datang ke perusahaannya itu juga bisa jadi misal dari perusahaan tersebut ingin invite kita ke perusahaannya untuk mengadakan training untuk pilihan materi training serta waktu ataupun durasi yang kita gunakan bisa lihat di website kita di www.bestpartnero.com training disana sudah terdapat pilihan materi serta durasi waktu yang kita gunakan nah selanjutnya kita juga menyediakan service neuro assessment dimana kita melakukan analisa mengidentifikasi dari asisting neuro sebuah perusahaan ataupun kampus nah apakah dari perusahaan dari existing neuronnya itu ada kemungkinan terjadi isu-isu ataupun case nah kita disana melakukan identifikasi apa ibaratnya itu penganalisa terhadap jaringannya itu jadi kita mengidentifikasi apakah di jaringan tersebut ada kemungkinan isu ataupun case yang mengakibatkan masalah terhadap jaringannya itu kita bisa memberikan solusi bagaimana agar case tersebut tidak terjadi ke depannya yang mengganggu production dari jaringan tersebut nah terus kita juga menyediakan service IT neuro consultant nah jadi teman-teman yang ingin konsultasi bersama kita tentang pastinya tentang jaringannya bisa konsultasi langsung bersama kita di base partner network nanti kita pastinya akan memberikan solusi terbaik terhadap terhadap setiap permasalahan yang kita konsultasikan nah berikut beberapa klien yang pernah merasakan keuntuan kita yang pernah kita garap mulai dari korporat kampus government ya nah jadi ini beberapa klien yang pernah masyarakat kita oke ini beberapa pilihan materi dari training kita ya base partner network mulai dari CCNA sama CCNP routing and speaking selain itu kita juga menyediakan training custom dimana training custom ini kifatnya itu pilihan materi khusus misal dari customer ingin membahas tentang materi khusus seperti ingin mendalami MPLS nanti kita bisa membahas dari tingkat basic sampai ke advance nya itu MPLS itu bagaimana gitu terus misal ada lagi teknologi baru ada seperti VX LAN segmen routing atau teknologi yang terbaru sekarang itu ada SD1 yang lagi bumi sekarang nanti kita bisa bahas disana mulai dari tingkat esensial basic nya nanti bisa tingkat yang lebih advance nah selain itu kita dari base partner network menyediakan beberapa produk produk dari base partner network yang pertama ada worldbook CCNA dimana worldbook CCNA ini berisi tentang materi-materi seputar CCNA nah di dalam buku ini terdapat lab-lab praktik yang bisa mengatasi skill kita dalam segi praktik nah bisa di terdapat lab-lab yang bisa kita praktekan dan selain itu untuk memperdalam materi ya konsep nah pastinya kita harus tahu juga konsep ya nah di dalamnya juga terdapat konsep tersebut yang bisa kita pelajari dan pahami karena konsep itu sangat penting nah untuk pemesanan bisa pesan bisa kontak kita via email di info at bestpartner.com untuk harganya 150 ribu di luar ongkir ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia nah worldbook ini dibuat oleh Bapak Danu Yoto owner ataupun founder dari bestpartner world ini untuk pemesanan bisa juga via website bisa disana bisa isi nama nama lengkap dan alamat dan serta disertakan juga dengan alamat pengiriman bisa kunjungi di www.bestpartnero.com facebook selain itu kita juga menyediakan free handbook free handbook dimana yang pertama ada MPLS dasar dan L3 VPN nah handbook ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis bisa download langsung di website kita di www.bestpartnero.com facebook nah bagi yang ingin pelajari MPLS dasar L3 VPN bisa langsung download di website kita nah ini dibuat oleh Bapak Danu Yoto selanjutnya ada handbook zoom cloud meeting ya ini handbook ini juga gratis bisa teman-teman dapatkan tinggal download di website kita nah handbook ini membahas seputar zoom atau salah satu software video conference dimana terdapatnya apa dimana dalam buku ini terdapat apa itu zoom gitu kan definisi tentang zoom serta fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan di aplikasi zoom tersebut nah nanti juga terdapat tutorial bagaimana caranya menggunakan zoom cloud meeting ini ini dibuat oleh saya sendiri ya bespanero semoga bermanfaat ya buku-buku yang kita share ini nah selanjutnya kita juga menyediakan coverback yang dimana teman-teman bisa mendapatkannya bisa kontak kita di info bespanero.com ini bisa buat melindungi tas teman-teman dari kehujanan ini tahan ya oke selanjutnya ada t-shirt ya atau kaos nah yang pertama ada never stop ngoprek dimana teman-teman bisa pesan bisa kontak kita via email di info at bespanero.com untuk harganya 150 ribu untuk size-nya kita menyediakan SM LXL dan label XL jadi ada dari berbagai size ya bisa dipesan ini insyaAllah bisa dikirim ke seluruh Indonesia selanjutnya ada kaos warna yang hitam ini pantang pulang sebelum ping reply nah untuk harganya sama 150 ribu ya tinggal pesan bisa kontak kita via email setelahnya kita juga menyediakan PC second dimana kualitas masih baik nah ini PC seri DAL7010 i3 gen 3 RAM 4GB hard drive 250GB ya bagi sekolah sekolahan yang ingin mengisi labornya mengisi labor sekolahnya bisa pesan ke kita ini jumlahnya cukup banyak atau mungkin dari personal bisa pesan juga ke kita mungkin hanya itu dari kita ya terima kasih salam pantang pulang sebelum being reply salam best part erotim semoga materi yang disampaikan dalam webinar Ramadan ini semoga bermanfaat ya untuk kita semua semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya pastinya semoga selamat dunia pun dunia maupun akhirat nah untuk sharing ilmu itu seperti yang dibilang tadi ya itu sebuah pelajaran juga dimana setiap ilmu yang dimiliki itu ada kebajiban untuk sharing ke saudara-saudara kita yang pastinya itu ilmu bermanfaat ya oke untuk ingin tahu lebih lanjut tentang kita best part erotim bisa kunjungi beberapa sosial media kita ya yang pertama ada channel youtube kita juga punya channel youtube di bit.ly slash youtube bpn atau mungkin bisa langsung search di youtube best part erotim nah disana insyaallah kita akan upload video-video webinar sebelumnya dan semua video-video webinar ramadhan ini insyaallah akan kita upload di channel youtube kita jadi silahkan bagi yang mau mengulang-ulang materi-materi webinar ini bisa langsung tonton di youtube channel kita silahkan di subscribe dan di like juga serta jika ada pertanyaan bisa langsung tulis ataupun lempar di kolom komentarnya oke untuk fb kita juga punya fb.com slash bestpart.network.com untuk live stream kita juga mengadakan di facebook tersebut di fanpage kita bestpart.network untuk website kita bisa kunjungi kita di www.bestpart.network.com disana buat yang mesen buku ataupun liat-liat pilihan materi untuk training serta durasi yang kita gunakan bisa kunjungi website kita atau mungkin yang ingin mendownload free handbook tadi silahkan disana bisa didownload di website kita untuk kontak kami lanjut bisa hubungi kita di info bestpart.network.com terus kita juga punya instagram silahkan di follow dimana instagram ini nanti silahkan di upload ke sehari kita oke mungkin hanya itu dari kita untuk webinar hari ini semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan bagi yang menjalankan semoga tetap diberi kesembaran tetap kuat sebentar lagi menuju hari kemenangan salam dari kita terima kasih saksikan juga besok masih ada webinar lagi dan yang pastinya dengan materi materi yang menarik mungkin hanya itu dari kita terima kasih terima terima kasih juga kepada mas korento yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar hari ini dimana bisa berbagi ilmu kepada kita semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati